Sedara kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dialami oleh selebritas Vena Melinda masih didalami di Treskrimum, Polda, Jawa Timur. Hari ini adik sekaligus penasihat hukum Vena Melinda menyerahkan sejumlah bukti dan melengkapi berkas pemeriksaan di Polda, Jatim. Pemeriksaan kasus KDRT yang dialami Vena Melinda sempat ditunda karena kondisi kesehatan Vena. Hari ini di Treskrimum, Polda, Jatim memeriksa lima orang saksi termasuk olah tempat kejadian perkara di Hotel Grand Surya, Kota Kediri. Polisi pun memeriksa CCTV di TKP dan sejumlah bukti di TKP. Sebelumnya saat pemeriksaan sebagai saksi terlapor, suami Vena Melinda, Ferry Irawan juga sempat mengakui bahwa ia benar melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya sehingga mengakibatkan luka pada hidung Vena. Kalau menurut pengakuan bersangkutan kepada keluarga ya, itu sudah beberapa kali dilakukan. Tapi itu sengaja ditutupi oleh Ibu Vena, karena kan untuk menjaga IP rumah tangga ya. Tapi mungkin pada saat kejadian kemarin itu sepertinya sudah melewati batas yang seharusnya, maka akhirnya Ibu Vena memutuskan untuk melakukan laporan polisi. Pihak keluarga menyebut kondisi Vena Melinda saat ini menjalani perawatan di rumah sakit mitra keluarga Surabaya. Meskipun masih dalam kondisi luka dan trauma, polisi menyebut sudah melakukan pemeriksaan terhadap Vena Senin kemarin. Sudah kami sampaikan bahwa dari FM ini kan sudah kita periksa kemarin dari mulai pagi sampai sekitar pukul 15.00. Kemudian terlapor yang merupakan suami dari FM ini juga kemarin pagi kami sampaikan bahwa yang bersangkutan sakit sehingga tidak bisa diperiksa. Tapi pada sore hari sekitar jam 15.00 yang bersangkutan datang ke Subjit Renata di Treskrip Umpolda Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan.